tes 123 tes tes 123 Oke Halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari gue bakal lanjut lagi ya nonton anime yang berjudul Sentai Desikaku episode ke-6 kayak gitu jadi ah deh episode sebelumnya itu bisa dibilang si di kan dia nyamar jadi si siapa kue namanya hibiki ya dan namanya nyamar masuk ke markasnya dari para apa ya keeper para ranger lah lebih tepatnya dan kemarin mereka kita ketemu ya sama temen-temennya hibiki itu ada yang orang-orang yang nggak suka sama hibiki lah saya kira ada orang ngeiri karena hibiki itu berhasil ngebunuh monster terus kemarin juga ketemu sama ranger pink ya atau pink keeper yang ternyata adalah kakaknya dari si hibiki lagi yang dimana jadi dia itu tata brokon ya atau ya suka sama adiknya sendiri gitu ya emang agak-agak personality twister tapi kita bakal lihat kayak gimana ya kedepannya kayak gitu mulai aja untuk episode ke-6 dari Sentai Desikaku Oke naso 6 kita mulai saja 123 satu ancaman dua tambahan gila iya udah ngeliatin apa iya udah ngeliatin temen-temennya sendiri oke jadi dia ngeliat para temen-temennya di-kill ya iya udah ngeliatin temen-temennya iya nggak hai 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 jumlah pembunuhanmu tinggi Oh iya hahaha kesel ya Emang sisa apa sih ini enggak terlalu suka ini Hai XX ya namanya ya oke ishikawa Yukino Akebayashi Urabe nama yang bukan apa-apa malah yang paling itu nanti hai 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 oh dengan kunci apa cincin tuh siang rambut putih si siapa tadi namanya gak toleh rambut putih oke jadi tadi tuh kayak semacam ujian terakhir tadi ujian yang dimana apa si siapa para itu tuh disuruh ngelawan para sentoin Hai bisa gabung ke apa gabung ke Hai anggota daripada para keeper Hai berakhir lulus disitu nah gua sih yakin kayaknya ya alasan kenapa sih siapa alasan kenapa sih hibiki itu enggak pernah diterima itu gara-gara tadi tuh kadang bilang dapat selamatin para Hai para itu kan para manusia-manusianya bisa jadi kayaknya kegegar itu hai 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 juga berasal terlalu seram putih itu kayak berusaha banget gitu istilahnya hai 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 akhirnya dia kayak ada cincin gitu kan Mungkin itu juga kehilangan seseorang kayaknya Hai makanya itu pengamburu-buru jadi anggota ranger hai 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 gua nggak tahu juga sih Hai white dragon lima kelompok oke menyerang musuh dari bayang-bayang squadron hijau otak ranger squadron kuning iya mereka satu tim bebas pemaster fokus menyerang iya satu tim ternyata ranger yang bertugas aktif satu dan dari lima hai oke kerjasama tim bahasa mereka berdua itu beda kayaknya ini usuhan deh oke berarti sehari cuma bisa 30 menit dan lebih sangat satu kunci dari lima lawan oke itu bisa dibilang ranger ya tadi jadi yang ada peran ranger iya 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 tiga hari ya jadi mereka itu disuruh stay disini tiga hari ya iya 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 yumeko iya 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 ranger junior gila jadi ranger nomor satunya yang asik bisa dapai asistennya dari keepernya bahkan iya 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 gila dia juga masih hidup dia coy gak mikir dia dead oh iya 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 jadi dia ternyata lawannya yukyu yukyu mereka tuh kalau ada dia 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 lawannya mereka berdua iya gila-gila beli gue kayaknya bisa jadi bakal jadi ini soal di mcd lumayan pinter loh kemarin kan dia berhasil ngalahin sih itu kan semoga ya atau juga sih nah yang dilawan sama sih itu dia ya cocok sih dia Red Keeper soalnya garda terdepan lawan monster Oh iya hahaha ditruliin untuk kita shun gila asal bikin kesal soalnya gila gue udah dead loh masih hidup gila-gila seru 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 gimana caranya sih kalau misalkan ini apa-apa kata menjadi putih jadi putih sih hati asuhan iya beneran gak boleh kena sentuh masalahnya dragon gadget gila jadi pistol ya oke oh udah jadi pedang lagi iya bisa terserang dari oat pemadam mau di ini apa mau di hilangin enggak sengaja nah itu dia dibutai apa dibutain pandangannya itu dia nah itu dia masih ada alasan adonai begitu cuy apa dia terus benci itu sama kaya izin oh kayaknya sih itu ya siang ijo iya siang ijo ini real villainnya tuh yang ijo itu oke oh udah tau deh rehabilitisnya fisik ya iya gak bisa ada trik gitu nanti tuh Oh ganti jadi pistol Hai aja gitu takis oleh buset ledak Oh mau ditambah pakai mobil Oh enggak itu mobilnya sih itu cuy mobilnya yang dilawan sama siang dari kuning es kuning hijau eh gue lupa biru-biru-biru gila Oh disini biru nih isui Oh langsung deh bikin ya CD Yeah Oke gimana iya lagi juga katakan diri juga kan oke Oh udah luka gila spiritnya masih ada cuy menggambar kenapa digambar ajikan beses 3 milah kan bikin bakal jadi orang yang karahit coy mantap Oh udah bukan pangkat satu ya soal kan merahkan dead yang asisten pertamanya hai 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 Oh ngebuat mereka saling ngelawan hai hai Oke Oh kayak gue ngerti itu taktiknya Siddi The Gonta ganti cok Ini Iya udah pake kemampuan dia yang bisa Gonta ganti untuk mereka biar saling tarung Oh Gila ada ganti ya Mereka hanya kuat tapi gak licik kayak monster aja Let's go Gila diadu domba cok Jadi ini asli nih Durulnya yang asli nih gue yakin Soalnya pedang merah Nah kan iya udah berhasil tuh Gila 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 Hibiki jadi sempet segini ya Gara-gara ada dia Beda ini dibandingkan biasanya Ya Kadega sebelah kirinya lagi sakit Oh iya Bener Dia mempati Padangkade yang lagi tutup mata itu Gagar luka Invisible shuttle Gila Gila Lewat Fatih Didi Gila 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 kalau buat mancing-mancing istilah ya buat mancing dia kayaknya itu buat mancing Sion entah-entah itu ada kode atau apa itu kode buat itu enggak gerak ini Sion ini Sion Oh enggak ada gila Oh let's go ya udah tahu ini pesatnya Sion ya let's go iya yehey let's go ya aduh udah green deh sorry green bukan blue sorry green bener kan isui gila dewa bergabau dipanggil ini duke lesa deh guset sekurama ototo iya ada ada iri deh nggak ada opsi buat ngelawan sih ini berarti gagal tetap akan jadi oke nice oh sojiro udah kena sojiro ya oh mereka saling kenal cuy terus dia pake gabung ke squadronnya si ini si green oh berarti mereka pernah ngelawan berkali-kali sebelum ya kah oh ditahan aduh abis sojiro what gantung no aduh ya aduh pake gatung lagi ah seru-seru tuh jadi intinya apa si siapa namanya si itu tuh apa ujian lah dan tadi berhasil ya maka gue bilang kan tadi kan hibiki ini atau sidi pasti ya maka jadi orang yang ngajak kerjasama cuy meskipun ya baru berempat doang ya dan tadi itu tetap manfaatin ini manfaatin apa manfaatin si si on tadi buat ngerang tadi kan dan saya bilang dia bakal ngerang gitu itu yang unexpected move nya nah tadi si ini juga manfaatin dia punya kemampuan bisa apa bisa gota ganti tadi kan oke Oh dia sudah juta dia let's go uh kena itu aja ya kena topengnya Oh abis waktunya ya aduh waktunya abis Oh iya CMC banding kira-kira serang iya 30 menit doang kan Aduh habis Coy ya aduh zigzag oke Yubeko ya ya tadi untuk episode ke-6 dari Sentai Daishikaku ya tadi untuk episode ke-6 ya dari Sentai Daishikaku jadi ya episode yang bagus sekali Coy jadi ini adalah ujian ya ujian untuk supaya mereka itu bisa lolos ke squadron yang mereka inginkan lah ya bahasanya sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing tadi dimana jadi apa tadi awal kan ujian kayak semacam ngelawan monster kan tadi dimana ya akhirnya mereka ngelawan gitu dan gue ngelawan sih lebih tepatnya udah pada siap sih sebenarnya ya untuk masuk banget tadi mereka udah ada beberapa yang jago tadi si Sion itu meskipun dia agak-agak ini ya agak-agak terlalu keras kepala tapi dia secara kemampuan itu juga tetap cukup GG loh bisa dibilang atau tadi ujiannya apa namanya ujian yang penentunya itu adalah ujian yang di tempat parkir tadi tuh ya dimana jadi intinya tadi lu bakal ngelawan 5 bisa dibilang 5 monster yang diperankan sama Ranger tadi yang bisa dibilang tata-tata diperankan sama Ranger tingkat satu ya jadi yang bahkan di terlihat di bawah literally langsung di bawahnya dari para keeper nah ini menurut gua agak-agak lucu ya karena yang dilawan itu langsung top top apa ya top Ranger nya gitu yang bakal menjadi pemimpin daripada di apa top satunya akan dari anggota quardon Ranger nya maksud gua kalau ujian yang lawan mereka sih sulit banget ya maksud gua gitu tapi intinya tadi yang dilawan adalah top Ranger ranking satunya itu dan apa namanya mereka tadi dibagi jadi lima kelompok jadi lima kelompok dengan tim yang berbeda jadi ternyata bisa dibilang di para ranger para ranger sendiri yaitu yang quardon-quardon yang kayak merah, biru, hijau, pink, sama kuning itu ternyata berbeda peran juga jadi mereka itu akhirnya dibagi lima kan tadi dengan spesialis yang berbeda-beda dan akhirnya tadi si MC, si Di, sama ihbiki ya sama si Sion itu gabung ke yang red jadi bisa dibilang mereka pengen membahas Mi Monster kan jadi bisa dibilang emang berbeda apa ya bahasanya ya berbeda berbeda tujuan lah bukan berarti sih lebih berbeda jobdesk jadi jobdesk daripada masing-masing ranger dari keeper yang berbeda-beda itu punya tujuan yang berbeda-beda gitu dan bukan tujuan si jobdesk yang berbeda-beda istilahnya nah baru akhirnya tadi mereka ngelawan tuh ya yang ranking satu dari quardon yang bakal mereka masukin dan yaudah itu yang mereka tadi berusaha lakuin gitu nah tadi yang gua gua penasaran adalah kayaknya cuma di tahun ini kayaknya yang mereka lawan itu adalah ranking satu ya karena tata tadi sebutin loh kok kita ngelawannya anggota ranking satunya gitu udah bilang kayak gitu kan tadi ada seseorang yang kaget atau siapa tadi atau atau hibiki tadi ya enggak sih bukan hibiki tadi pokoknya ada orang yang kaget tadi artinya berarti di tahun-tahun sebelumnya mereka belum pernah melawannya ranking satu berarti artinya ya seperti tadi gua bilang kok tiba-tiba ujiannya ngelawan yang rank satu gitu kalau kayak gitu ya masih sulit lolos sih dan tadi mereka kayak ya intinya tadi mereka dikasih kayak tiga kali kesempatan jadi selama tiga hari itu selama 30 menit lu bisa ujian untuk memperebutkan semacam kunci gitu nah ini kunci yang bisa dibilang jadi ada lima ya dimana tadi apa kita coba masing-masing dari mereka itu ada kayak semacam kunci gitu eh masing-masing ya masing-masing mereka ada kunci nah yang dimana ketika nanti mereka berhasil ngalahin salah satunya aja gitu ya istilahnya Nah itu nanti mereka bakal dapat satu kunci yang kemungkinan apa namanya mereka bakal lolos semua nama kayak tadi atau atau kayak gimana tiga agak bingung ya ada gue sambil ngulang lagi nih bukan masing-masing punya satu dari lima kunci warna berbeda jadi setelahnya jadi setelahnya kayak kalau misalkan mau lolos ke apa kerenjer ekranger kekuar don merah ya lu harus ngebunuh sih ngebunuh bukan ngebunuh ya pokoknya ngalahin sih yang ranger merah ini tuh dapetin semacam kunci yang berwarna warna merah Nah itu untuk ngelolosin apa namanya ngelolosin apa ngelolosin yang si yang ngelawan ranger merah itu yaitu adalah si Sion sama hibiki jadi setelahnya bisa dibilang jadi lu jadi masing-masing daripada dia kelompok yang tadi ngelawan ranger yang warnanya beda-beda itu ya maka mereka dapetin kuncinya masing-masing ini sih kayak gitu deh gua tangkap ya jadi intinya adalah harus ngalahin musuhnya masing-masing gitu Sion sama bibiki nanti bakal ngelawan si Red pas mereka Red bukan Red si si yang tadi itu ya yang siapa tadi namanya kok ya kita siapa tadi pokoknya yang siang udah kena bom itu telah dapat kunci yang warna merah mereka kabur maka mereka lolos ini kayak gitu nah sisanya nggak bakal belum tentu lolos karena mereka ngalahin juga monster yang diperangkat sama ranger yang lainnya juga gitu jadi dari divisi yang berbeda makanya ya berbeda-beda apa berbeda-beda ranger itu yang dilawan monster yang dilawan yang mereka dapatin kuncinya juga masing-masing itu sih kayak gitu ya tadi ada pengguna dapet gitu tapi itu kesana jadi kayak nggak ada handicap sih karena apa mereka mereka itu kan ranking satu ya yang artinya mereka tuh kuat gitu jadi kayak agak aneh ketika orang-orang baru yang bisa dibilang baru mau masuk ya ke ininya mereka tuh tiba-tiba ngelawan lagi satu yang dimana mereka harus masing-masing ngalahin gitu itu agak-agak lucu sih tapi baik lagi sih mood gua apa mungkin itu kayak semacam kepentingan juga nanti karena kan dia bakal ngelawan monster juga kan nanti waktu pas apa waktu pas mungkin kamu selalu sempurna kayak preman-preman atau apa gitu jadi kayak mungkin akhirnya mereka ngelawannya itu ya di sini orang yang lebih kuat dibandingkan yang monster biasa karena kemarin mereka berhasil ngalahin monster karena tadi di awal episode ada ujian pas mereka mereka ngelawan sentoin dan mereka pada gigi gigi semua gitu jadi enggak enggak bisa dibilang kayak enggak terlalu masalah sebenarnya dan disini kayaknya ini tuh kayak bentuk untuk ngelawan monster yang kayak atasannya gitu jadi bukan monster biasa kan tak maka tadi kan si Sion ngerosting si siapa tadi namanya Kiko siapa yang yang tadi kena bom itu bilang bahwa dia itu dikalahin sama monster biasa dia bilang begitu kan tadi ya pokoknya kayak gitulah jadi tadi ujiannya seru banget bener-bener gila eh dan gue juga cukup penasaran kenapa si Sion itu kayak berusaha sekeras itu untuk masuk ke pardon apakah mungkin itu kayak tadi dia kayak ngeliatin kalung ada cincinnya gitu kan Nah itu kayaknya mungkin ada hubungannya sama tujuannya dia kenapa dia pengen dapat pengen ngebasmi banget monster dan bahkan mengalahkan monster itu nah kemungkinan kayaknya dia ngomongin terkait dengan monster yang ijo jadi kayaknya yang juga ngebunuh apa yang yang waktu itu di gereja waktu itu kan yang oke jadi lebih tepat sekte waktu itu yang ngebunuh orang tuanya hibiki sama kakaknya atau kayaknya sini juga mengalami hal yang sama nih si Sion mungkin itu ngomongin yang monster ijo itu makanya itu berusaha keras banget ya Nah mungkin dia tuh yang dibunuh tuh mungkin adalah mungkin tunangannya kayaknya tunangannya sih feeling gua yang dibunuh berakhir itu kayak paling pengen belas dendam gitu jadi kayak agak relate dengan hibiki sih lebih tepatnya cuma berbeda arah aja itu bakal keren sih kalau ceritanya diarahin kesana ya tapi akhirnya kayak gitu jadi keren tadi hibiki dengan dia taktiknya gitu ya ya seperti tadi gua bilang tadi bahwa emang gua yakin hibiki yang bakal menjadi taktiknya karena kan dia orang licik ya pinter sebenarnya di itu cuma dia tuh nggak kuat nah ini akhirnya yang membuat gua jadi suatu hal yang apa keren sih karena para keeper dan para Ranger itu itu mereka jelas kuat tapi liciknya itu tidak bisa melawan si para monster si sentoin itu masih di disini kan gimana sih di kan monster yang udah jelas tadi ya dia memanfaatkan semua situasi tuh bakat ini manfaatin apa yang buat pemadam kebakaran itu tuh apa sih namanya nama alatnya itu pokoknya terus dibuat mereka kayak pandangannya itu agak-agak bel beda dan dari situ akhirnya ngebuat yang dua Ranger ini tuh saling bertarung tadi di siapa dan namanya pokoknya saling bertarung dan akhirnya mereka jadi kayak saling pecah gitu loh itu itu apa itu untuk untuk mencegah koordinasi di antara mereka jadi sebut apa mereka tuh kayak saling kesel kan jadi kan intinya tadi kenapa sih di tadi sampai harus apa sampai harus apa namanya berubah bentuk tadi yaitu supaya mereka berdua itu itu enggak saling kerjasama ide sih kayak gitu tadi bukan untuk ngalahin ya tapi untuk saling kerjasama gitu untuk nggak saling kerjasama gila tidak kita bisa lihat episode ke-6 dari sentai dasik aku Terima kasih udah nonton jangan lupa telekom subscribe dan nyalakan juga notifikasinya bisa berikutnya episode ke-7 kayak gitu Jadi kayaknya masih ada dua kesempatan lagi tadinya masih ada dua hari berarti kita lihat mungkin nanti di hari ketiga kayaknya yang bakal berhasil ini nanti full kerjasama mungkin nanti di hari ketiga pilih gua ya kita terima kasih jumpa di video berikutnya bye